So guys, jadi di video kali ini saya akan memberitahu kalian kalau play button sudah bisa dibeli ya cuman bukan dari youtube ya seperti dari pokok online, e-commerce seperti dari tokopedia, shopee, dan pokok e-commerce lainnya kalau aku sebutin nanti videonya maksudnya semua bakal lama sekali aku juga akan memberitahu kalian aku pernah buat juga diamond play button cuman warnanya oranye, tapi tidak apa-apa karena tidak punya pilok warna silver jadi aku kasih tau kalian dulu baru nanti aku kasih tau caranya ini dia apa ini namanya guys saya malah lupa diamond button berwarna oranye tapi harusnya silver karena aku tidak punya ya sudah dan ini depannya sudah ada gambar-gambarnya lalu disana yang sudah galuntur ada tombol putar balik alias play button ya di belakangnya ada sun diamond agak off-white gitu lalu atasnya ada agak banyak tumbukan berlapis-lapis oleh si karton jadi buatnya itu sangat cheap kalian hanya perlu yang pertama kertas karton gunting atau cutter penggaris pensil spidol dan sepertinya hanya 5 itu deh apalagi ya kayak itu aja deh itu aja 5 bahan atau 5 barang jadi cara membuatnya step yang pertama adalah kalian harus malah lupa ambil gambar dulu bentuk pelibatan seperti ini dan juga tombolnya ini jadi kalian kayaknya perlu 4 karton kayaknya cukup jadi kalian gunting-gunting aja nanti jadi kalian 4,5 ya berlapis-lapis lah yang banyak kalau perlu 10 ini berapa yang aku hitung dulu ya 1,2,3 lumayan banyak lah ini kalau enggak kalian buat dipotong-potong aja jadi banyak nanti pakai 4 karton itu lalu kalian gambar dulu di satu tempat karton aja dibentuk juga ada ininya sesuai selera kalian mau buat diamond ruby tapi aku buatnya misalnya diamond jadi buat bentuknya gini segitiganya ini dan ini lalu setelah itu kalian gunting cuma guntingnya tuh di bertumbuk-tumbuk misalnya ini yang layer pertama layer yang layer selanjutnya kalian taruh belakang lalu kalian gunting bersamaan ya agak-agak keras dikit memang kita setelah itu kalian pasang dulu semua lalu pasang dulu semua sampai ininya terpasang semua jadi gini lalu ini kan belum ada belum kalian ini buka lalu kalian cutter dulu ya potong pakai cutter sampai timbul dalam lalu kalian boleh kasih warna hitam atau cermin cuman aku enggak tahu cara cermin kalau kalian mau buat cermin play button bukan biasa bukan diamond pakai figura dan juga kaca cuman aku enggak tahu caranya kalian bisa cari aja di youtube di play button sekarang tuh udah bisa dibeli guys jadi aku akan tunjukkan dulu contoh-contohnya baru aku jelaskan jadi ini dia contohnya udah banyak sekali banyak sekali play button yang bisa kalian beli di tokopedia atau shop banyak sekali ada yang salahnya kayak daun gitu ada juga kayak diamond ada deh aku belum nyari juga kalau sangat banyak kalian bisa cari di choppy atau tokopedia ya tokopedia dan e-commerce ini kayaknya ke gigi tau atau nyamuk jadi gitu kalian bisa beli dari harga 19 ribu sampai 100 ribu dan 1 juta mungkin ada aku belum pernah lihat yang 19 ribu 20 ribu itu tadi udah ada di foto sebelumnya dan sekarang jadi yang jual kalau kalian mau beli yang bagus banget mungkin harus yang berjuta-juta atau yang ratusan tuh udah ada yang bagus dan bahkan kalian bisa custom nama kalian sendiri seperti channel ini maka sadar maka bisa custom aku udah pernah juga membuat cuma gak tak beli dan aku buat jadi pitch art seperti ini ya maaf kalau gak terlalu bagus karena aku gak bisa membuat yang terlalu mirip banget guys karena kalau membuat yang terlalu mirip banget belum bisa kalau pakai bisa sih cuman aku gak nemu fontnya jadi font yang ada sebisanya masa ada suara anjing biarin lah ya jadi kalau kalian mau beli sekali lagi di Shopee atau Tokopedia jadi kayaknya segitu dulu untuk video harinya aku belum tahu mau ngasih tau apalagi oh ya untuk play button yang lama mungkin masih bisa dibeli yang kayak gini play button yang jadul yang gold yang jadul kayak gini ya orang tuh dulu tuh udah punya banyak banget banyak maksudnya baru dikit kalau sekarang udah banyak dan udah sangat bagus banget kayak keren gitu untuk pada zaman sekarang sih udah banyak udah 200 dan kenapa diganti gold play buttonnya sama silvernya yang menjadi yang lebih baru karena kalau yang pakai kaca itu pengirimannya bisa petah jadi kalau pakai man itu kan gak mungkin pecah itu gak tahu bahannya apa apa ya untuk kalian yang tahu bisa tulis komen jika komennya hidup kadang mati sendiri tapi yaudah biarin jadi untuk videonya udah lah cukup jangan lupa subscribe like komen dan share video ini ke teman anda bye 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 Terima kasih telah menonton!